Halo semua, kembali lagi bersama gue Frantino Matthew Tagaos Di video kali ini gue pengen ngebahas tentang diet By the way, sorry nih, gue baru banget selesai olahraga Jadi mungkin gue bakal mandi dulu Oke, jadi gue baru selesai banget mandi Ini rambut gue masih agak basah juga nih, battle lagi Oke, jadi seperti yang gue bilang tadi, kita akan ngebahas diet Pasti kalian yang nonton video ini, antara kalian tuh pengen mulai diet Atau kalian tuh gagal terus dietnya Nah ini banyak banget faktornya nih Gue akan ngasih tau yang paling umum kesalahan-kesalahan orang saat diet Gue pengen jelasin dulu ya kata diet itu sendiri Jadi diet itu sebetulnya artinya adalah pola makan Jadi kalau lo makan, diatur gitu ya Kapan lo makannya, berapa kali, berapa banyak, cara ngolahnya Itu lo udah bisa dibilang lo melakukan diet Nah, jadi diet itu gak melulu Orang yang pengen kurus itu pasti diet Nah, gak melulu Orang yang pengen kurus itu ada dietnya Orang yang pengen gemuk itu ada dietnya Orang yang pengen ngebentuk otot itu ada dietnya Pokoknya segala sesuatu tadi dietnya tergantung dari target lo Jadi diet itu luas banget artinya Kalau lo ngomong diet doang Nah, cuman yang paling umum dilakuin sama orang itu ada diet untuk kurus Nah, orang ini udah mulai paham nih sama yang namanya defisit kalori Jadi defisit kalori itu artinya Kita mengurangi asupan kalori per hari Atau gampangnya gini Kalori yang lo bakar sama kalori yang lo konsumsi Itu lebih banyak yang dibakar daripada konsumsi Nah, itu caranya bisa macem-macem Lo bisa ngurangi porsi makan lo Atau lo bisa nambahin kegiatan lo Kayak lo tambahin olahraga Atau lo tambahin Ya, mostly sih olahraga sih Gue gak tau kalau ada yang lain Nah, jadi gue pengen jelasin juga kalori itu apa Orang tuh masih banyak banget yang gak paham kalori itu apa Jadi kalori itu energi Energi yang kita butuhin untuk badan kita Jadi kita ngapain pun Yang kita sadari maupun gak sadari Itu membutuhkan kalori Kayak lo jalan Lo olahraga Lo main HP Lo main game Jadi lo gerak-gerak Itu lo membutuhkan kalori Yang gak lo sadari Itu kayak organ-organ lo nih Detak jantung lo Sistem pencernaan lo Itu membutuhkan kalori Jadi Segala macem kegiatan kita nih secara fisik Itu membutuhkan kalori atau energi Jadi kayak bahan bakar buat badan kita lah gitu Nah Segala macem apapun yang lo makan Itu udah pasti ada kalorinya Jadi Protein tuh ada kalorinya Lemak tuh ada kalorinya Karbohidrat itu ada kalorinya Nah orang ini udah mulai banyak nih Yang paham nih soal defisit kalori Dan banyak juga yang nanya ke gue Entah komen Atau kadang gue live di tiktok Atau ada yang nanya Kayak bang Kalau misalnya gue Makan 1700 kalori doang per hari Itu bagus gak Nah disitu gue gak bisa bilang Apakah itu bagus atau enggak Karena setiap orang itu Mempunyai kebutuhan kalori yang berbeda-beda Kalau misalnya lo pengen ngecek kebutuhan kalori lo Ya lo harus Pahami diri lo Dengan cara apa Mungkin lo bisa ke dokter gizi Atau ke fitness trainer Yang udah elite banget Yang mungkin lo bisa dicek gitu ya Kebutuhan kalori Atau lo mau simpelnya Lo tinggal buka di google Kalau gue sih pake ini Lo tinggal buka di google Lo buka Cari Tdee Calculator Dot net Ya nanti paling Atas tuh muncul Lo klik aja Terus nanti kayak dia tuh nanya Gender lo Umur lo Berat badan lo Tinggi badan lo Terus sama seberapa sering Lo melakukan olahraga Dalam satu minggu Nah nanti sama si website-nya itu Dikalkulasiin kebutuhan kalori lo berapa Ya menurut gue sih itu lumayan akurat Karena Gue pakenya yang dari website itu Karena gratis gitu Kalau ada yang gratis kan kenapa enggak Jadi kembali lagi Setiap orang itu mau punya kebutuhan kalori Yang berbeda-beda Contohnya kalau gue Gue itu butuh sekitar 2200 kalori sekian lah Jadi ya Kalau misalnya gue pengen defisit kalori Gue bisa melakukan dua opsi nih Entah gue makannya tetep Tapi olahraganya gue banyakin Atau Gue olahraganya tetep Tapi makannya gue kurangin Atau udah makanannya gue kurangin Olahraganya gue tambahin Itu bakal lebih cepet lagi Buat nurunin berat badan Itu untuk yang Nurunin berat badan ya Tapi untuk yang Naikin berat badan Ya lo harus melakukan surplus kalori Atau Menambahkan porsi makan Nah cuman orang itu Kebanyakan Nutrisinya gak seimbang Yang jadi masalah Misalnya dia terlalu banyak Makan karbohidrat Proteinnya kurang Atau kebanyakan makan protein Karbohidratnya kurang Karena Menurut gue Selama Nutrisinya itu seimbang Ya sebetulnya gak ada masalah sih Karena gue kayak gitu Gue makan Kebutuhan protein gue tuh Sesuai dengan apa yang gue butuhkan Cara ngitungnya tuh 1,5 gram Dikali berat badan lu Nah itulah kak Kebutuhan protein harian lu Jadi ya gue makan sesuai dengan itu Jadi gitu ya guys Diet itu gak perlu Lo ngurangin makan Atau lo gak makan ini Gak makan itu Selama lo makan Lo teratur Itu Termasuk diet Dan tergantung juga dari target lo Kalau misalnya lo pengen kurus Lo bisa deficit kalori Kalau lo pengen gemukin badan Lo bisa surplus kalori Kalau lo pengen Gebentuk badan Ya lo bisa searching di google Karena gue juga Jujur Gue gebentuk badan ini Gak yang muluk-muluk Uh gue makan protein banyak Gue cuman sesuai Seimbangin kebutuhan gue doang Gue gak yang muluk-muluk Makan protein banyak Gitu gak juga Dan Cara mengolah makannya Juga itu Ngaruh banget ya Kalau misalnya kalian udah nonton Video-video gue yang sebelumnya Atau kalian nonton TikTok gue Atau kalian itu Nge-follow up Instagram gue Gue suka ngepost story Gue tuh kalau masak sesuatu tuh Pasti gak pernah yang digoreng Yang direndem Atau deep fried gitu ya Gue selalu yang digrill Jadi minyaknya tuh kayak ya Cuman 2 sendok 3 sendok gitu Buat Manasin buat masak ayam Atau masak telur Biar gak lengket doang Yang penting ayamnya mateng Dan gue tuh bukan tipe orang Yang makan tuh mentingin rasa ya Karena gue setiap kali masak Daging atau masak Sayur Bumbu gue tuh cuman ada 2 Kalau gak Garam Ya merica Cuman 2 ini doang Garam merica gue campur gitu Kayak gue Apa namanya Gue campur sesuai dengan kebutuhannya Dan kalian juga harus Itu yang namanya Mengurangi Makanan-makanan yang Kemasan Kayak cemilan-cemilan Kalian tuh harus belajar juga Mulai dari sekarang Cara ngebaca nutrition fact Kalau misalnya kalian beli cemilan Kayak keripik Atau Apapun itu Minuman-minuman kemasan juga Kalian harus mulai belajar Gimana caranya Ngebaca nutrition fact Nah gue juga pengen ngasih tau nih Biar kalian tuh Dietnya tuh lebih gampang Kalian tuh harus punya yang namanya Timbangan Ini tips gue ya Kalian harus punya yang timbangan Contohnya kayak gini Timbangan dan bentuknya nih Karena beli timbangan makanan Ini di online-online shop Kayak Tokopedia Atau Shopee tuh Adalah harganya juga Gak begitu mahal Sekitar 100 ribuan 150 ribu Nah untuk tau Berapa kalori yang kalian makan itu Gampang banget Kalian tinggal Misalnya kalian mau makan nasi nih 100 gram nasi Atau 200 gram nasi Lu tinggal timbang Di timbangannya 200 gram nasi Terus lu tinggal searching Di google 200 gram nasi tuh Berapa kalori ya Atau nutrisi 200 gram nasi Itu setau gue nanti ada website Fat secret namanya Nanti dia bakal ngasih tau nih Oh 200 gram nasi tuh Dia mengandung Karbohidrat sekian Gula sekian Serat sekian Kayak gitu Berapa gram Berapa gram Secara detail Sebetulnya kalo mau ngomong ribet Atau enggak Itu tergantung dari lu nya Kalo lu emang niat diet Sebetulnya Dengan menimbang Dengan lu tau Berapa kalori dan Nutrisi-nutrisinya Itu sebetulnya memudahkan lu Tapi kalo misalnya lu emang gak niat diet Dia jatuhnya ribet Kayak Anjing gue pengen makan doang Kok ditimbang-timbang sih Gitu Kalo cara ngolah makan Itu juga mempengaruhi ya guys Kalo misalnya kalian terlalu berbumbu Terlalu Misalnya kalian masak sayur Itu kematangan Biasa tuh Kayak Nutrisi-nutrisinya rusak Atau bahkan hilang Nutrisi di sayurnya Kalo masak daging Terlalu banyak bumbu Terlalu Banyak Bahan-bahannya Itu juga Bikin kalorinya Jadi semakin tinggi Contohnya nih Kayak kalo misalnya Kalian mau makan kentang Kentang direbus Dengan kentang digoreng Itu kalorinya beda jauh Direbus tuh jauh Lebih Rendah kalorinya Tapi begitu kalian Dengan cara digoreng Itu langsung Melonjak tinggi Jumlah kalorinya Karena apa Minyaknya tuh udah nyerep Ke Si kentangnya Karena Minyak tuh kan lemak Dan lemak itu Kalorinya tinggi Jadi itu yang bikin kalian tuh Jadi Gagal diet Atau Bahkan Jadi lebih parah gitu ya Yuh gue makan kentang nih Judulnya doang kentang Tapi diapain dulu nih Digoreng kah Dikukus kah Direbus kah Atau dipanggang kah Gitu Kalo gue saranin Kalian Kalo pengen Mulai diet Pengen mulai ngurusin badan Kalian Konsumsi aja Makanan-makannya Yang cara ngolahnya Lebih sehat Kayak dikukus Direbus Dipanggang Digrill Karena Kalorinya biasa lebih rendah Tapi kembali lagi Jangan terlalu banyak bumbu juga Jadi jatuhnya Kalian tuh makannya tuh Kayak sehat Bersih gitu loh Bahannya Dan makan-makanan bersih Dan sehat itu juga Gak cuman sekedar Bagus ke badan Bikin kurus juga Tapi bagus juga Buat kulit kita gitu Kalo misalnya Lu makannya sembarangan Biasanya yang bikin orang Jadi jerawatan itu Karena makannya terlalu kotor Kayak Terlalu berminyak Terlalu bersantan Atau Banyak bumbu-bumbu apalah Itu yang bikin jerawatan Kalo ngomongin Soal jerawatan nih Kalo misalnya kalian yang Jerawatan nih Udah terlanjur gitu ya Kalian gak usah khawatir Karena Gue punya rekomendasi Buat kalian Kalian tuh bisa pake Produk dari Scarlet Yaitu cream Jadi gue baru dikirimin Sama Scarlet Ada 4 unit Produk gitu ya Ini ada Agne cream Atau buat jerawat Yang ungu Terus yang Pink ini Brightly Ever After Kalo misalnya kalian gak punya Masalah jerawat Kalian bisa pake yang ini Dan setiap Jenis Creamnya ini ada 2 Jenis lagi gitu ya Jadi kayak yang Jerawat ini ada 2 jenis Jadi ya Di 2 jenis Cream ini Yang Untuk acne Dan yang Brightly Ever After Itu ada yang Day cream Sama night cream Jadi ada yang kalian pake Untuk pagi atau siang Dan Cream malem Gue saraninin sih Kayak malem sebelum tidur Habis lu cuci muka Lu pake gitu ya Dan yang jelas Cuci mukanya pake produk Dari Scarlet juga Yaitu ini Yang Brightening Facial Wash Ini juga bagus banget Sabun cuci mukanya Karena gue udah mulai Coba pake juga Dan seperti yang kalian liat nih Gue udah mulai muncul Masalah jerawat Gue juga gak tau Karena Kebetulan rumah gue juga Kayaknya karena lagi Di renovasi Jadi debu tuh kayak Dimana-mana gitu Kalo misalnya kalian beli Ini udah kayak Satu rangkaian gitu loh Udah kayak sepaket gitu Kalo kalian ada masalah jerawat Kalian beli yang Acne Cream Yang ungu ini ya Bedanya ini Kalo misalnya kalian ada Masalah jerawat Kalian beli yang Acne Cream yang ungu ini Kalo misalnya gak ada ya Kalian beli yang Brightly Ever After Ini Yang pink Gimana kondisi kulit Wajah kalian aja Dan saat kalian beli pun Ini langsung dapet Day Cream sama Night Cream Jadi kayak udah Satu Rangkaian paket gitu lah Nah kandungan dalam Acne Cream Scarlet ini Dia tuh ada Mengandung yang namanya CM Acnato Itu ya Buat jerawatnya gitu Terus ada Natural Vitamin C Kalau Vitamin C Buat muka itu Setau gue Itu dia tuh Kayakan Antioksidan Dan melindungi muka kita Dari sinar UV langsung Terus ini juga Mengandung Hexa Peptide 8 Bisa Mengurangi kerutan Di wajah kalian juga Gue belum ada kerutan sih Dan mengandung Peptide Glow juga Yang berfungsi untuk Melembabkan Kulit wajah kita Dan gue udah mulai Coba juga Dan rekomen lah Untuk yang Acne ini Dan kebetulan gue lagi Pake yang Acne Cream ini Karena gue udah mulai Ada jerawat nih Dan ini pun udah mulai Berkurang Tadinya tuh masih Gendut-gendut banget Untuk yang Day Cream sama Night Cream Ya kandungannya Gak beda-beda jauh lah Bedanya yang Night Cream Itu ada Poreway-nya Untuk mengencangkan Pori-pori Di muka kita Untuk yang Brightly Ever After ini Ini sama juga Ada Day Cream Sama Night Creamnya juga Yang Day Cream Itu yang putih Kayak gini Sama yang Kayak ungu Kalau yang Night Creamnya Dia warnanya full gitu Bedanya ini agak gelap Nah seperti biasa Kalau Scarlet itu Dia pasti ada yang namanya Glutation Itu fungsinya Buat mencerahkan Muka lo gitu Jadi muka lo tuh Lebih glowing Bukan putih ya Jadi muka lo tuh Lebih glowing Lebih Ya kalau misalnya Kalian ngabers-ngabers Pengen glowing Ya pakai yang ini Dan kalau misalnya Kalian punya jerawat Pakai yang ungu Mirip-mirip juga Kayak yang Acne Cream Acne Cream Dia ada vitamin C Dia ada vitamin C nya juga Yang kaya akan Antioksidan Dan melindungi muka kita Dari sinarif langsung Dan setau gue Vitamin C Untuk wajah Juga bisa Ngilangin Flag-flag hitam Ya manfaatnya Beda-beda tipis lah Cuman kalau lo ada Masalah jerawat Pakai ini Cuman kalau misalnya Lo udah gak ada jerawat Kalau udah mulus Pakai yang Brightly Ever After Nah kali ini Gue pengen jelasin Yang Brightening Facial Wash Ini sabun cici muka biasa Cuman ya Dia mengandung glutathione juga Itu bisa mencerahkan Muka kita juga Terus ada Aloe vera Atau bisa dibilang Luda buaya Itu bisa melembabkan Muka kita gitu ya Terus dia ada Mengandung respetal juga Itu untuk menyegarkan Wajah kita gitu ya Dan Mengandung vitamin E Seperti biasa Vitamin E itu bisa Pokoknya bagus lah Buat muka kita Cara makainya juga Gampang gitu Kayak sabun cuci muka Biasa Lo tuangin ke tangan lo Lo cuci muka Lo pakai air Terus lo Gosokin ke muka lo Nah nanti Kalau misalnya Udah Muka lo udah Habis cuci muka nih Lo udah handukan Muka lo udah Lulap Nyampe kamar Baru lo pakai yang Cream ini Kalau misalnya pas malem Ya lo pakai yang Night cream Kalau pas pagi Ya lo pakai yang Day cream Sebelum beraktifitas Biar Muka kita makin glowing Jadi untuk muka kita Supaya Bersih dan glowing Itu gak cuma dari dalam Tapi dari luar juga Jadi kalau misalnya Muka kalian masih bersih Ya beruntung Kalian bisa pakai yang Bright left after Tapi kalau misalnya Kalian udah terlanjur Mukanya jerawatan Atau Kusam gitu Kalian bisa pakai yang Akna cream ini Kalau misalnya kalian Minat sama produk-produk ini Gue yakin pasti kalian minat lah Karena gue sendiri juga Gue tadi kayak ngeremehin gitu kan Apa sih Cuman setelah gue pakai Ternyata wah Karena gue udah mulai pakai juga Belakangan Dan ternyata lumayan banget Buat Muka gue gitu Dan gak bisa dipungkiri Gue juga ternyata butuh gitu Nah semua cream series ini Harganya tuh Rp75.000 Seperti biasa Harganya tuh sama Rp75.000 Jadi Gak ada perbedaan harga Dari setiap produknya Untuk Kalau misalnya kalian minat Sama produk ini Kalian bisa cari di Shopee Terus kalian bisa Lewat Whatsapp juga Atau lewat line Kalau misalnya kalian pengen Lihat kontak dan website Shopee Ada di kolom deskripsi Di video ini Nomor telepon gue taro Sama kontak lainnya juga Gue taro Jadi kalau misalnya kalian minat Kalian hubungin aja nomor itu Jadi gitu guys Kalau misalnya kalian mau diet Diet itu Personalize Atau setiap orang Kalian harus pahami sama diri kalian Kalian harus listen to your body Lu harus dengerin badan lu Terimanya tuh seperti apa Nyamannya seperti apa Diet yang gue lakuin Belum tentu cocok di lu Begitu juga Diet yang lu lakuin Belum tentu cocok di gue Seperti yang kita tau kan Diet itu banyak banget Variasinya ada diet OCD lah Ada intermittent fasting lah Ada diet keto Dan macem-macem gitu Dan Gue sih pribadi Gue gak pernah ribet-ribet Ngelakuin diet yang kayak gitu ya Gue tuh cuman bener-bener Menyeimbangkan nutrisi gue aja Gue menyesuaikan kalori kebutuhan gue Soal kapan makannya Juga kadang gue atur Juga berubah-berubah Karena Masalah Kesibukan Kuliah Monten dan lain-lain Gitu ya Jadi ini sebagai kesimpulan aja Kalo misalnya kalian mau diet Kalian harus Cari tau dulu Kalian itu Kebutuhan kalorinya berapa Terus tujuan kalian diet itu apa Kalian pengen Naikin berat badankah Atau pengen Nurunin berat badankah Kalo kalian pengen Nurunin Kalian bisa Defisit kalori Kalo pengen Nambahin Kalian bisa Surplus kalori Kalo misalnya kalian pengen Biasa-biasa aja Yaudah Kalian jaga aja Porsi makan kalian segitu Nah ini sekedar info Nanti ke depannya tuh Gue akan melakukan giveaway Ada 3 giveaway ini Ada di tiktok Ada di instagram Dan ada di youtube Nah tiga-tiganya ini beda Beda hadiah lah istilahnya Nanti yang di youtube Bakal gue umumin Kalo di tiktok juga udah Kalian bisa cek Akun tiktok gue Kalo di instagram Itu segeralah Sebentar lagi Kalo di youtube Masih Mungkin masih agak lama Tapi gak usah khawatir Karena akan gue umumin Secepatnya Jadi mungkin sekian aja Kalian ya guys Gue terlalu banyak ngomong juga Kalian pasti bingung Kalian pasti bosen juga Kalo misalnya video ini Bermanfaat buat kalian Kalian boleh banget Like, subscribe Dan share ke temen-temen kalian Mungkin ada yang pengen diet Atau ada yang Kalian ada argumen Apa buat buktiin gitu ya Dia tuh kayak gini sebetulnya Nah kalian bisa share Ke temen-temen kalian Mungkin sekian Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.